Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anyung hasil bagaimana kabarnya sobat putra semuanya bagaimana kabarnya teman-teman semuanya alhamdulillah ya semoga teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya yang menyaksikan pulauku kali ini setelah diberikan pelancaran rezeki umur panjang sehat bolafiat dan tentunya rezeki yang terbaik amin yang terbaik amin Oh ya sobat semuanya pada kesempatan vlog kali ini ini bencana saya mau unboxing unboxing apa ya saya itu pesan daging halal food ya kenapa saya pesan daging halal food karena ya di kora ini ya kalau kita misalkan mau membeli daging di pasaran kora itu sangat sweet sekali untuk menemukan daging halal food ya teman-teman karena orang kora ini kebanyakan mereka ateis ya tidak mengalami agama ya jadi kita yang sebagai umat muslim kita agak susah untuk mencari atau mau kalau kita misalkan membeli daging halal food di pasar kora ya tapi saya mempunyai caranya sekarang di kora sudah juga jangan itu namanya jangan sesuai atau jangan khawatir ya karena sekarang di sini sudah banyak pokok online yang menyediakan dan halal food khususnya di masjid-masjid ya sekarang masih sudah banyak di kora ya jadi masjid atau dari masjid juga sudah menyediakan daging bagi teman-teman semuanya sepatu muslim di kora yang ingin memesan mereka juga bisa melayani ya seperti saya ingin contohnya ya kebetulan saya pesan di online daging halal food ya seperti apa dan apa saja yang saya pesan dan berapa masjid-masjid harganya kita coba untuk dikatakan ternyata teman-teman oh ya ini yang pertama teman-teman kebetulan saya tadi sudah pemesan kudak sapi daging sapi ini semuanya daging sapi semuanya Hai apabila misalnya kalau dihidupi akan ya sekarang 145.000 rupiah ini untuk satu kilo temannya yakin sapi untuk yang tidak bagian tidak ya kalau apalagi ini ini ada api sapi ini api sapi ya ini apinya merah ya ini segar ini api sapi satu kilo ini harganya 5000 won ini lebih murah 5.000 untuk api sapi 5.000 kalau di Indonesia sekarang 55.000 rupiah kalau apalagi ini ini ada paha ayam paha ayam ini satu kilo ya kebetulan ini harganya 6.000 6.000 won kalau tidak segar 65.000 rupiah ini apalagi ini ini yang saya suka ya menurutkan kalau saya pesen ya saya selalu pesen yang namanya ini babat sapi babat atau jalan bagian bagian jalan sapi ya ini ini biasanya tadi saya pesen satu kilo tapi itu kali ini saya pesen masuk dua kilo untuk beberapa sapi ini satu kilonya harganya harganya murah teman-teman 7.500 won atau di Indonesia yang dikaren 90.000 rupiah 90.000 rupiah 90.000 rupiah 90.000 rupiah 90.000 rupiah 90.000 rupiah jadi kalau untuk dua kilo ya sekitar 180 sampai 190.000 rupiah untuk dua kilo ini ini dua kilo ya satu kilonya 7500 won kalau lebih Indonesia 90.000 rupiah 90.000 rupiah ini aspek teman-teman aspek ini Asia karena ini lewat paket ya ini kasih aspek dari penjualnya arah untuk menjaga kestabilan daripada jadinya ya biar tidak terlalu dikaren teman-teman nah tadi pesanan saya dari online ya teman-teman dan bagi teman-teman semuanya atau proper semuanya yang mungkin masih di Indonesia yang ingin ke Korea ya jangan khawatir karena disini sekarang sudah banyak sekali plot persediaan tapi kalau put yang di online itu ya kalau saya ini di masih-masih sudah banyak menyediakan kalau misalkan kita tinggal pesan kita ingin pesan tinggal di A atau Inbook atau telepon kita transfer uangnya pisau atau besoknya paling lambat dua hari ya harus nyampe kemarin saya cuma satu hari itu sudah nyampe cepet di sini pakai kunci Korea ini satu hari sudah nyampe ya dan kalau misalkan kita tidak mau report ya kita misalkan mau pesen yang daging langsung makan yang sudah sudah matang itu ya di sini juga ada teman-teman banyak-banyak kok teman-teman yang dengan saya menyediakan misalkan jaging atau lauk-lauk yang sudah matang kita tinggal telepon tinggal di A tinggal di Facebook kita ketik kita tinggal kirim uang bisanya langsung datang tinggal makan sudah bisa sekarang enggak perlu report ya enggak kayak dulu ya enggak perlu repot hingga telepon transfer kliknya langsung kirim tidak tinggal makan kalau misalkan kita enggak mau yang entah tapi saya suka yang pesen yang minta ini karena saya bisa memasak beberapa hari depan atau beberapa hari depan ya sudah sekian itu aja teman-teman saya usahakan banyak terima kasih teman-teman semuanya atau sobat semuanya yang sudah menyesuaikan blog kali ini dan jangan lupa di subscribe subscribe dan juga di tekan tombol lonceng notifikasinya karena nanti saya akan silakan membuat video itu blog baru kalian yang pertama kali mendapatkan blog kali ini ya terima kasih tetap semangat selalu semangat bekerja jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati